Ya kita bahas bagaimana caranya membuka atau mengganti head unit Agia atau Aila Dengan modal obeng seperti ini, obeng kecil ini Oke, di subscribe dulu Bagi yang belum, silahkan Oke, hanya dengan modal obeng kita bisa mengganti head unit Mungkin Anda ingin mengganti atau membetulkan atau mungkin ada kabel yang putus Oke, di sini cari di bawah ini ada tempat lubang kecil ya untuk memasukkan obeng Di setel obengnya supaya minus dulu Ada obeng itu, obeng itu bisa dua ujung Ada min, ada plus Yang pakai yang min Oke, dicongkel sedikit Hati-hati jangan sampai lecet ya Nanti dia akan lepas dari nutnya itu Oke Oke Maaf ini agak kesulitan saya Karena saya menggunakan tangan satu Yang satunya saya pegang kamera Oke, setelah itu nanti masukkan jari Anda Ditarik pelan-pelan ya Jangan sampai patah ya Karena itu plastik Anda Pengaitnya di situ Ditarik saja Terus tarik pinggir ke atas Masukkan jari Nanti dia akan lepas sendiri dari rumahnya Sangat mudah ya Ini cara mengganti head unit Atau membuka head unit Agia Aila Sangat gampang sekali Hanya modal obeng kecil seperti itu Buka dulu tutup ini Maskernya Dibuka dulu Gunakan tangan dua Karena saya menggunakan tangan satu Agak susah Oke, setelah lepas Nanti Kelihatan ada Baut Dengan obeng plus Yang di head unit ini Anda lepas saja baut empat itu Dengan obeng plus Cara mudah Melepas head unit Agia Atau Aila Mungkin ada yang belum Paham ya Yang belum pernah Mungkin takut Mungkin lecet Karena mobilnya baru Jangan takut Seperti ini caranya Tetap hati-hati ya Karena Semua bahan ini Bahan plastik Nanti Mudah patah dia Terutama penutupnya tadi itu Kancing-kancing Ini lepas dulu Baut yang empat ini Setelah lepas Baut empat ini Nanti Head unit itu Kita tinggal Tarik Masih nyangkut Bautnya itu Makanya susah Ditarik dia Susah dilepas Biar betul-betul Baut yang empat itu Lepas Masih nyangkut satu itu Masih belum lepas Jadi pelan-pelan ya Belum lepas Nah ulang lagi Baut empat itu Lepas Sudah Tinggal tarik Sudah Lepas Sudah Semua itu Ada baut yang belum Lepas Saya kesusahan ya Karena menggunakan tangan satu Yang satunya pegang kamera Nah seperti ini Nanti ada kabel di belakang Lepas Soket Ini soket ini bisa dilepas Seandainya ada kerusakan Anda ingin Service Atau mengganti Head unit itu Itu kabel antena Dilepas dulu Yang ini kabel Power Itu ada Clip Tinggal pencet Ditarik Itu akan lepas Gunakan tangan Dua Bisa lepas Nah itu sudah lepas Gampang Tinggal Anda Ganti Kalau Anda ingin Mengganti Nah sekarang Cara pasangnya Tinggal Kebalikannya Dimasukkan dulu Kabelnya Kabel power Yang tadi Terus Jangan lupa Kabel antena Dicolokin Ini cara pasangnya Kebalikannya Dari tadi Tinggal masukkan Nah masukkan Ada rumah Baut Disitu Dan juga Ada Sejenis Pancingnya Biar pas Biar pas dia Dengan rumah Rumahnya Lubang baut Biar pas Disitu Baru dipasang Baut yang Empat Dikencangkan 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 Baut yang Empat itu Dulu Nanti Baru kita Pasang maskernya Kembali Drillnya Itu Drill AC Pasang drill AC Itu juga Hati-hati Karena Ada Knock-knocknya Itu Ada Kaitannya Itu nanti Masukkan Sesuai Lubangnya Mulai dari Atas Nanti Memasukkannya Mulai dari Atas Tinggal Tekan Tekan Sudah Selesai Sudah Gampang Ini Bagi Yang Takut Membuka Atau Bagi Yang Belum Tahu Caranya Membuka Head Unit Atau Mengganti Head Unit Agia Aila Seperti Ini Saya Contohkan Saja Ini Nah Ini Hati-hati Ini Ada Kaitnya Ada Cantolan Cantolan Itu Sesuaikan Dengan Rumahnya Masing-masing Mulai Dari Atas Masukkan Dari Atas Dulu Setelah Masuk Pas Di Lubangnya Dia Setelah Masuk Tinggal Tekan Ya Lepaskan Dulu Lubangnya Tinggal Tekan Dari Atas Biar Rapi Semua Kembali Asal Siapa Tahu Anda Mengganti Dengan Double Din Itu Bisa Tinggal Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Tetap Dukung Channel Saya Ditunggu Video Berikutnya Terima Kasih Terima Tahu 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 Terima kasih.